Jemaah Haji Lubuklinggau yang meninggal dunia adalah Ustadz Fauzan Aziz, yang juga pengasuh pondok pesantren Pompas Al-Ikhlas Kota Lubuklinggau. Almarhum Fauzan Aziz juga dikenal sebagai salah satu Ustadz kondang di Lubuklinggau. Ia sering mengisi ceramah-ceramah di beberapa kegiatan. Ustadz Fauzan meninggal di usia 62 tahun. Almarhum tergabung dengan Kloter 16 Palembang, yang memang-memang jemaah dari Lubuklinggau. Almarhum meninggal dunia Jumat tanggal 23 Juni 2023 atau 5 Zulhijjah 1444 khas sekitar pukul 14.35 waktu Saudi Arabia. Petugas haji daerah PHD Kloter 16 Plem Lubuklinggau, Harodi Wijaya membenarkan kabar duka tersebut. Kami masih berada di rumah sakit, saat ini kami sedang mengurus segala sesuatu untuk pemakaman nantinya. Katanya, dikutip dari hariansilampari.co.id, Jumat malam. Rodi menyebutkan almarhum akan dialatkan terlebih dahulu di Masjidil Haram, kemudian baru dimakamnya. Ia dimakamkan di sini, Mekah, Red Harodi Wijaya yang juga ketua DPRD Lubuklinggau. Lebih lanjut, Rodi menjelaskan almarhum sebelum meninggal sempat mengikuti Salat Jumat bersama rombongan haji lainnya. Setelah kembalinya ke hotel bersama istrinya, saat ke kamar mandi almarhum terjatuh dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Namun, Allah SWT berkehendak lain, beliau sudah dipanggil di sisinya, jelas Rodi. Rodi juga minta doa dari warga Lubuklinggau untuk mendoakan almarhum dan juga mendoakan jemaah haji lainnya sehat selalu hingga sepulangnya ke tanah air lagi. Semoga almarhum diterima segala amal ibadahnya, diampuni seluruh dosanya, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik, serta diberi ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih telah menonton.